Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat datang di channel saya jangan lupa like subscribe dan di share untuk malam ini saya mau berbagi ada DVD DVD apa ini embasi ya jadi embasi kerusakan tidak ada suara tapi dengan nyala normal katanya begitu Mari kita coba saja kasih setrum kasih speaker speaker itu ya hai 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 sambung di kabel abu abu-abu diperhatikan ini jangan sampai nempel plus atau setrum kabel speaker Hai tercoba Nyalakan Toyota hidup volumen udah tinggi ya Aduh itu motor berisik nih volumenya udah tinggi cuman tidak suara sama sekali seharusnya ada suara ngerosok radio ya Oke kita bongkar saja langsung Hai tamatin dulu bongkar langsung dan disini ada baut menurut nggak ada kita congkel aja dan nggak ada bautnya kalau ada bautnya disini ada baut kita lepas dulu soketnya kita bongkar semua bongkar mekanik bongkar samping bongkar semua aja loh kayak gini bongkar semua mati total sama nggak ada suara kita periksa aja mekanik sudah terbongkar hati-hati jangan langsung angkat kabel fleksibel kita tarik singkirin dulu mekaniknya ini mereknya emazer ada Bluetooth kita baut disini dan ada lagi sebelah sini ada juga disini bautnya langsung bongkar semua langsung bongkar semua lepas juga pendinginnya yang lainnya head-sync hit-sync 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 apa head-sync baut IC suara ada penggancalnya di menempel di IC ini heat sinknya pendinginnya bautnya fleksibel gak usah dilepas dbd kecil bongkar bongkar semua aja isinya cuma segini isinya cuma segini ini ada bluetooth ada bluetoothnya ada bluetoothnya belakangnya oke kita coba lagi dikasih soket tersereternya lepas aja kita nyalain lagi tanpa wadahnya kalau gak ada suara begini kita tes kaki-kaki IC suaranya dulu kaki standby sama kaki mute ada gak ada stroknya ada kita tes kaki satu dua satu dua tiga empat kaki mute nomor dua dua ya nomor empat dari pinggir sana kaki standby nomor empat dari pinggir sini satu dua tiga empat ada ada tujuh volt harusnya normal semua dipegang ada hangat ada hangat sedikit ada hangat sedikit tes kaki output yang ke speaker ada delapan titik ya harusnya ada lima volt ini ada tujuh volt 6,997 lah anggapnya ada ada ini jalur yang ke kabel speaker nya ya kabel-kabel ini di luar tapi di kaki IC nya ada ada ini gak ada ini gak ada gak ada setrum dua satu jalur speaker gak ada setrum yang lain ada 6,99 anggap aja 7 volt karena kaki mutu ada kaki mutu ini tiga volt jatuh dua tiga empat oh ini kaki standby ya standby apa mutu 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 standby anggap dua tiga empat tiga volt 10 sampai 5 volt biasanya kalau dimute hilang dimute hilang strupe nya ya perhatikan itu ya tester nya sana tester nya di sana nah kalau begitu kalau begitu kita balik hati-hati kabel strum ini kaki ini kaki 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 nomor 2 ini 8 volt dan 8,9 normal lah ada ini AC Tune nya karena ini tadi apa apa namanya kaki yang keluar ini nggak ada ada dua dua jalur nggak ada setrum terus jangan ada semua kemungkinan AC rusak ini cuma anget aja kalau normal biasanya pada agak panas kalau nggak dikasih heatsink ini ini cuma anget kemungkinan AC ini rosak kalau gitu kita akan ganti nantiin dulu cabut strum nya kita akan mencabut AC nya ini harus dipastikan dulu ya jangan asal dicabut ganti AC diisi kalau kaki standby ada setrum 8 volt kaki mutu ada setrum 3-5 mungkin kadang ada yang 5 volt tapi suara nggak ada ya berarti kemungkinan AC ini mati atau pernah konslet gitu kan kabel speaker nya jadi AC ini ikut mati bisa langsung bisa langsung diganti soalnya ini nyabut AC ini harus dipatahkan dulu biar nggak ngerusak PCB patahin dulu kita cabutnya dipatahkan kan kita kasih timah dari sebelah sininya panasin panasin lah dipanasin kira-kira panas kaki-kakinya kalau kita cabutnya pakai apa namanya sedotan timah itu kadang ngerusak jalurnya ngerusak lubang-lubangnya cabutnya gini aja ada yang jatuh ini biar nggak ngerusak jalurnya karena ini double layer kadang disedot mulai cabut AC-nya kebawah kebawah PCB-nya mungkin kalau yang punya solder uap bisa disolder uap tapi kalau ini kan pakai solder biasa gini aja masih ada yang kurang bagus kadang kebawah ini lubang-lubangnya ini kebawah lubang-lubang ini kebawah baru kita sedot satu per satu kalau disedot posisi masih ada kakinya kadang itu rusak nggak keangkat sampai kebawah yang nggak tembus yang model nyabut gini aja kadang masih rusak soalnya kalau udah rusak udah repot kalau ini nggak nempel ada PCB-nya keangkat jalurnya kita tengok hai 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 kita lihat daripada polong Hai Dahlah sepertinya bagus biar bersih kita bersihin pakai thinner pakai piner atau bom bersih PCB yang lain yang penting bersih lah pakai apa aja sikat boleh dikuas boleh asal bersih biar jalurnya kelihatan jelas tekurnya nanti kalau nggak jelas ada yang nempel antara sebelah dan sebelahnya seperti itu tadi ya di cek dulu standby sama mute ada stromnya berarti kalau ada stromnya terus dicek kabel apa jalur ke speaker ini jalur ke speaker larinya ke ini pasti ke soket jalur ke speaker itu biasanya kalau IC normal itu keluar strom semua ini tadi nggak keluar ada strom ini sama ini dua berarti kemungkinan kemungkinan IC suara ini rusak TDA7388 kalau dicek itu ada strom juga bisa juga IC ini yang rusak kalau nggak ada suara di tes saja sini seharusnya di tes output sini ke power di kalau ke power masih jalan memastikan itu masalah di sini ini IC suara kalau IC ini rusak mati misalnya ini outputnya ke power itu juga nggak ada jika mati ada yang baru permisah Hai adanya bekas-bekas kita coba ajalah bang yang bekas mungkin masih hidup sudah mudah-mudahan masih ada yang hidup kalau bisa itu langsung ganti baru soalnya kalau udah disolder buka lagi nanti rusak ini yang rusak rusak lubang-lubang ini mudah-mudahan ini hidup kita coba pasang ini kalau bekas itu udah susah dipasang ya soalnya kakinya udah pada nggak peraturan tapi ini masih gampang udah mudah-mudahan aja hidup ini ini dda7388 kita ukur disininya dulu tekutnya kurang bawah kurang atas kalau nggak ya dipasang aja biar pas dudukannya kalau nggak dimalin disini kadang udah dibaut malah terlalu ke bawah atau terlalu ke atas isinya ini di lubangnya susah dibaut kalau udah disolder di PCB ini di sini nggak susah digeser-geser soalnya kakinya terlalu banyak dan deket-deket jaraknya kita mau saja kita mau saja sudah ada saudara 2 atau 3 empat ngemal ini disoalnya ketutupan kakinya saudara kanan kiri saja buka lagi soalnya ini ketutupan bisa disolder biasanya sih bisa disolder dimana ini agak tebel masuk apanya pendinginnya yang penting sudah dimaluskan bisa dibaut ke pendingin ini kita tinggal terusin soldernya solder satu persatu jangan sampai nempel sebelah-sebelahnya jangan terlalu lama jangan terlalu banyak timah terlalu banyak kadang dibawahnya nempel lagi sebelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selamat menikmati belakwości sudah solder semua siksa dulu sudah rata solderannya tidak ada yang nempel kalau kurang rata tambahin panasin saja nanti turun sendiri timahnya ya begitu cara nyabut IC suara biar aman PCB nya kadang nyabut nya disedot langsung satu-satu itu PCB nya jadi pada rusak kalau sudah rusak PCB nya lawan dikasih jalur sendiri kadang nempel antara jalur satu dan yang lainnya tidak nyala sekalian jadi hancur pasang dulu kita pasang saja bautnya soalnya cabutnya hidup kalau hidup dia panas IC nya sebenarnya kalau gak lama sih gak masalah tesnya gak lama masalah hidup udah panas sebentar kalau lama-lama gak gak pakai pendingin lu biasanya apa ya kepanasan malah rusak isinya biar amannya dipasang lagi aja kita pasang soketnya ini sepertinya bukan soket bawaannya jalurnya beda front jadi rear-rear jadi front kita pasang apakah IC bekas ini masih hidup atau sudah mati juga tadi kita pakai kabel abu-abu buat nyambung ke spekernya abu-abu hijau cobain kasih setrum nyalain baru ada suara suara ngerosok suara ngerosok biar ketahuan pakai apa ini plastik itu baru hidup itu baru hidup tadi kan gak ada tanda-tanda kehidupan berarti ini rusak 7388 sudah ketahuan rusak pasti nyala semua jalurnya sudah ganti kecuali IC memang gantinya itu juga jelek bisa juga mati sebelah setah depan belakang kanan atau kiri biasanya masalah lagi makanya gantinya kalau bisa itu baru dengan nomor yang sama jadi biar aman langsung ganti langsung normal gitu gak ada PR lain cobain USB dan benar cukup sekian dari saya semoga bermanfaat kalau bermanfaat silahkan klik tombol like subscribe jangan lupa di share juga ini untuk merek embasi merek embasi ada bluetooth kerusakan mati suara gak ada suara kalau yang lain normal ini saya gak gak video masangnya mungkin bisa masang lagi tinggal masang kewadahnya lagi baut yang tadi bongkar jangan sampai salah baut yang panjang panjang ini buat bodinya ini yang pendek pendek buat baut ini baut mekanik baut ini juga pinggir cukup sekian video dari saya jangan lupa like dan subscribe nya terus dukung channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.